Intro Halo guys, kembali lagi dengan gue Caleb Andri Nah, jadi kali ini kita kembali akan membahas tentang kasusnya Jonathan Galindo part yang ketiga Nah, jadi mungkin kalian yang kelewatan part 1 dan part 2-nya, kalian bisa nonton video gue yang ini Nah, di video itu gue udah membahas nih tentang kira-kira gambarannya Jonathan Galindo itu seperti apa. Nah, jadi karena banyak juga dari kalian yang request nih bilang, Kak Caleb, Bang Caleb lanjutin dong part 3, part 3, part 3 Nah, makanya hari ini kita akan langsung membahas aja part yang ketiga dari kasus ini Nah, jadi sebelum kita masuk dalam videonya, jangan lupa dulu untuk klik tombol like, komen, dan pastinya subscribe dulu channel ini guys, karena itu penting banget untuk support gue terus, supaya gue lebih sempat lagi nih untuk bikin video untuk kalian semua dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap kali gue upload video yang terbaru dari channel ini Oke guys, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke pembahasannya Kuih kuih, let's go! Jadi, gue ini udah berhasil lagi menemukan beberapa fakta-fakta dan bukti-bukti nyata tentang kasusnya Jonathan Galindo ini, dan setelah gue telusuri lebih lanjut, ternyata kasus ini tuh semakin kesini semakin kesini tuh semakin creepy dan menyeramkan guys Nah, jadi seperti yang gue bilang kemarin di video sebelumnya bahwa tentang Jonathan Galindo ini selain dia pintar hacking atau ilmu IT komputer ternyata Jonathan Galindo ini juga itu memiliki kaitannya dengan hal-hal mistis atau satanik yang terdapat dalam dirinya dan hal itu gue udah jelaskan juga di part 2 gimana kita bisa melihat kalau si Jonathan Galindo ini seperti membawa kambing beberapa ekor kambing sebagai tumbal untuk melakukan ritual mistisnya Nah, kemudian sehubungan dengan patung-patung yang ada di rumahnya si Jonathan ini yang patung-patung anak kecil itu kabarnya guys itu merupakan korban-korbannya Jonathan yang jasadnya itu kemudian dijadikan sebagai bahan eksperimen untuk dijadikan sebuah patung yang bisa hidup jadi patung hidup karena kalau kita bisa lihat itu patungnya itu seakan-akan seperti manusia nyata ya jadi matanya itu bisa ngikutin kemanapun kita lihat misalkan kameranya geserak gini yaudah matanya ikut begini lagi gitu loh tapi kepalanya itu gak gerak jadi cuma matanya nih gitu dan sebagaimana yang udah gue jelasin di part 1 si Jonathan Galindo ini adalah sebagai bentuk kekecewaan dari orang-orang yang mempunyai impian yang tinggi nah jadi awalnya itu Jonathan Galindo ini Jonathan Galindo itu dia itu mau kayak ingin kerja mempunyai impian untuk masuk kerja di tempat-tempat bermain seperti salah satunya Disneyland nah tapi emang karena kekurangan yang dimiliki termasuk salah satu penyakit mentalnya sehingga dia ini ditolak mentah-mentah oleh perusahaan Disneyland itu dan hal itu juga yang akhirnya membuat Jonathan Galindo ini terobsesi untuk memakai topeng yang orang-orang katakan topeng Goofy anjingnya Mickey Mouse nah kemudian kemarin gue berhasil menemukan lagi beberapa partikel yang menunjukkan bahwa sebenarnya Jonathan Galindo ini udah pernah ditangkap sama polisi karena kasus yang serupa di beberapa tahun yang lalu ya tapi mungkin karena udah beberapa tahunnya berlalu ini dan sekarang udah 2020 mungkin Jonathan itu udah bebas dan bisa dikatakan dia kembali melakukan aksinya lagi oke dari beberapa hasil riset yang gue lakukan disini gue juga berhasil mendapatkan salah satu bukti video yang katanya itu merupakan teman-teman dari Jonathan Galindo ini ataupun orang-orang yang satu aliran dengan Jonathan Galindo dimana mereka ini melakukan aksinya yang sangat creepy di tengah jalan coba kalian lihat videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah jadi informasi yang gue dapat dari video yang tadi itu kabarnya itu merupakan teman-teman Jonathan Galindo yang melakukan aksinya karena mereka itu merasa dendam terhadap tertangkapnya si Jonathan Galindo ini dan ada juga rumor yang mengatakan kenapa mereka tadi saat melancarkan aksinya harus menggunakan kostum-kostum toko Disney ataupun badut itu supaya menciptakan image di depan publik seolah-olah nih toko-toko kartun yang harusnya lucu ataupun badut-badut yang harusnya lucu dan disukai anak-anak itu sekarang udah gak lucu loh tapi sekarang itu sudah menjadi hal yang menyeramkan karena ternyata teman-teman dari Jonathan Galindo ini itu juga merupakan orang-orang yang kasusnya mirip yaitu pernah ditolak kerja di tempat seperti Disneyland nah kalau menurut kalian guys apakah orang-orang tadi itu emang beneran teman-teman dari Jonathan Galindo ini yang melancarkan aksinya di tengah jalan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah nah oke guys seperti yang gue bilang tadi kalau misalkan Jonathan Galindo ini sudah pernah ditangkap beberapa tahun yang lalu dan sekarang kembali berulah lagi dimana dia ini menunjukkan dirinya dan meneror seorang influencer ataupun youtuber yang bernama Carlos Nem nah jadi pada cerita ini si Jonathan Galindo ini meneror korbannya atau Carlos Nem ini tidak hanya dengan hal-hal mistis tapi juga menggunakan teknologi nah di video sebelumnya yaitu part 1 gue udah pernah tunjukin ke kalian videonya Jonathan Galindo yang berhasil muncul di belakang rumahnya Carlos Nem nah sekarang kita akan membahas gimana si awal mula kemunculan Jonathan Galindo di rumahnya Carlos Nem nah oke kalau kita lihat disini itu gue udah tampilkan storynya si Carlos Nem yang dimana dia menuliskan bahwa ini tanggal 29 dan mama papa maafkan aku nah oke jadi di video yang pertama ini gue akan menampilkan kalau ceritanya itu si Carlos Nem ini dia lagi perjalanan pulang ke rumahnya setelah melakukan karantina covid-19 nah jadi kalau kalian tahu di Spanyol itu merupakan negara yang cukup tinggi angka covid-19 nya jadi si Carlos Nem ini udah lewat nih 14 hari kalau kita tahu biasa orang karantina 14 hari nah jadi setelah 14 hari di karantina akhirnya Carlos Nem ini pulang ke rumahnya dan setibanya di rumah Carlos Nem ini kaget karena mendapati bahwa di halaman rumahnya itu seperti ada pagar kayu yang menutupi rumahnya seperti ini videonya nah karena Carlos Nem ini bingung tentang apa sih yang terjadi terhadap rumahnya ini akhirnya dia coba menemui salah seorang tukang bersih-bersih yang kebetulan lagi bersih-bersih di depan rumahnya itu nah jadi di video yang tadi itu tukang sapunya bilang ke Carlos Nem kalau misalkan rumah ini tuh rumah ini tuh orangnya udah tinggalin rumahnya selama 8 bulan nah disitu kaget lah si Carlos Nem ini loh kok bisa 8 bulan padahal ini kan rumah saya nah jadi mungkin si tukang sapunya itu gak tahu kalau yang punya rumah adalah Carlos Nem nah kemudian karena si Carlos Nem ini makin penasaran tentang apa yang terjadi akhirnya dia memutuskan untuk langsung masuk sendiri dalam rumahnya dan coba mencari tahu bahwa apa sih yang terjadi terhadap rumahnya ini dan setelah dia masuk ke dalam rumahnya dia menemukan kalau barang-barang furniturenya itu udah kayak ditutup dengan kain putih yang dimana hal ini biasanya terjadi kalau orang itu sudah memang pindah rumah nah kemudian Carlos Nem ini menampilkan di storynya kalau dia pernah mendapat lukisan dari ibunya lukisannya itu seperti ini tapi ketika dia balik ke rumahnya setelah 14 hari itu dia menemukan lukisannya dalam keadaan yang seperti ini nah mulailah si Carlos Nem ini udah makin panik kan tentang apa yang sih yang terjadi nah tahu-tahu nih setelah dia masuk lebih dalam lagi untuk mengecek di rumahnya ternyata itu udah terjadi beberapa hal mistis di dalam rumahnya dan hal itu bisa dilihat pertama kali ketika dia menemukan patung Bunda Maria yang posisinya itu udah kebalik jadi kalau kalian pernah nonton filmnya Conjuring seperti yang salib kebalik itu kan artinya satanik jadi seperti inilah kira-kira gimana udah mulai creepy kan udah mulai makin serem nih si Carlos Nem ini dan setelah itu dia masuk dan menemukan kalau itu tiba-tiba kayak ada suara televisinya lah dalam rumahnya padahal itu gak ada orang di rumah itu udah gak ada orang tapi kok bisa nyala televisi dan inilah yang terjadi nah oke guys disini ada hal yang janggal yaitu kalau kalian memperhatikan baik-baik di dalam televisi ini itu menampilkan salah seorang pria yang bisa dikatakan kalau wajahnya itu sangat mirip dengan si Carlos Nem ini ini gue coba tampilin mukanya disini ya perbandingan antara kedua orang ini gimana guys menurut kalian apakah foto disamping ini emang mirip dengan Carlos Nem tuliskan pendapat kalian di bawah nah jadi karena si Carlos Nem ini udah makin ketakutan nih karena televisinya nyala sendiri kemudian akhirnya dia memutuskan untuk matikan televisinya dan dia itu apa ya menghancurkan gitu dia memukul-mukul sampai layar televisinya itu pecah tapi setelah dia memecahkan televisinya itu terjadilah sebuah hal yang sangat mengerikan nah gak lama setelah kejadian itu si Carlos Nem ini langsung keluar rumah nih dia ingin lihat kembali di depan halaman rumahnya ternyata pagar kayu yang ada di depan rumahnya pada waktu dia pertama kali datang itu udah gak ada guys nah kita langsung lanjut ke malam harinya di malam harinya ini terjadilah sebuah hal yang ya creepy banget dimana si Carlos Nem ini mendengar dari dalam kamarnya itu kayak ada suara-suara berisik dari luar rumahnya dan akhirnya dia memutuskan untuk melihat keluar dari teras rumahnya apa sih yang terjadi di depan nah kalau kalian lihat tadi si Carlos Nem ini akhirnya gak menemukan apa-apa sewaktu dia melihat di luar halaman rumahnya tapi dia masih penasaran nih itu kok tadi kalau dalam rumah itu suaranya terasa banget tapi kalau di luar ya kayak spesipi aja akhirnya Carlos Nem memutuskan untuk coba langsung turun ke bawah dan melihat sebenarnya apa yang terjadi di depan rumahnya dan akhirnya inilah yang ditemukan nah jadi pada akhirnya tadi setelah itu kan akhirnya Carlos Nem ini menghubungi polisi untuk menolong wanita tadi tapi setelah polisi datang itu kayak gak terjadi apa-apa dan setelah dia melihat kembali ke mobil itu ternyata si wanita itu udah lenyap nah gimana tuh guys apakah wanita ini emang beneran orang atau itu sesuatu yang lain coba tuliskan pendapat kalian di bawah nah terus gak lama setelah itu Carlos Nem akhirnya memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumahnya dan kagetnya dia sewaktu masuk ke dalam rumahnya dia menemukan bahwa selamat menikmati selamat menikmati terima kasih